Intro Tastauhi Shumingka baik dunia maupun akhirat akan merasa tidak nyaman bersamamu dan engkau hanya merasa nyaman dengan Allah saja engkau akan diberi kesabaran oleh Allah seperti majnun layla ini cerita dongeng legendaris namanya layla majnun majnun layla cerita ini ini sudah mendunia ya hampir setiap lakon yang nantinya tragedi terakhir kematian kedua-duanya itu menjadi ngetop semuanya apakah kais layla ataupun Romeo dan Juliet ataupun Baridin dengan surat minah yang mana itu apakah kais layla meniru Romeo dan Juliet nah Baridin ini niru kais layla atau niru Romeo dan Juliet kalau lihat ya kalau lihat sinapsisnya kalau lihat sinapsisnya makanya ke Romeo dan Juliet Romeo dan Juliet saya kais pira oh iya lama tamakanat minhul mahabbat ketika betul-betul cintanya mencengkram kharaja baynal khalqi dia meninggalkan semua orang meninggalkan semua orang kharaja metu baynal khalqi diantaranya makhluk artinya dia pergi meninggalkan orang lain waradiyabil wahda dia lebih suka menyendiri wakhalatal wahsy dia banyak bergaul dengan binatang-binatang buas dengan macan serigala dan sebagainya kharaja minala umran dia tinggalkan bangunan-bangunan yang mewah itu semuanya waradiyabil khurab dia lebih suka tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur puing-puing di atas puing-puing min baynal khalqi kharaja min madhil khalqi dia sudah meninggalkan sudah tidak lagi suka disanjung-sanjung orang dan dia juga sudah tidak terpengaruh dengan caci maki orang wassar wassar kalamuhum wassukutuhum indahu wahidan akhirnya omongan mereka baik mereka ngomong atau mereka diam komentar apapun apakah komentar sanjungan komentar celahan semuanya sama satu sama apakah mereka senang apakah mereka marah sama setelah beberapa hari dia itu berjalan-jalan di tempat-tempat yang sepi sendirian sudah kayak orang gila karena saking jatuh cinta tak tercapai kedanan lah ditanya oleh orang mananta kamu siapa? si kais ini ditanya karena tidak tercapai cintanya itu akhirnya dia ewong mangmung kah? ya udah linglung dah kamu siapa? laila namanya siapa namanya? kais kamu siapa? laila kamu dari mana? kala laila kamu mau pergi kemana? kala laila dia sudah menjadi buta sudah tidak melihat apa-apa yang dilihat hanya laila singung di laila singung di laila ngarep nanti laila lagi apa? laila adanya siapa? laila perlu duit beli? laila lapar tidak? laila dia buang semuanya dia buang semuanya tidak ada yang masuk mendengarkan omongan siapapun tidak ada yang masuk sudah tidak terpengaruh dengan cacian orang ma'ah ma'ahsana 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 ma'ala ba'duhum betapa indahnya apa yang dikatakan oleh sebagian ahli sufi disini apabila hati itu sudah menyatu dalam cinta maka makhluk yang ada di dunia ini ya sudah tidak bisa diapa-apakan akan tetap seperti itu seperti menempa besi yang dingin ya orah segura wahim besi digebungin wah bu besi segede karung digebungin melewet gak? melihat gitu jadi jadi dari wongkenema araneus wangkot ya sudah tidak bergeser lagi gitu jadi jadi akhirnya terimbang beli kelakon masih mending mati ini baik kita mah daripada tidak tercapai cintaku lebih baik aku mati saja apa artinya hidup tanpa dirimu ya seperti itulah gitu dulu waktu muda kita begitu setelah kita sudah tua bisa goblok kita sudah sudah beda kalau dulu memang yang bisa gak bisa dibohong memang begitu kondisi kita seperti itu kalau sudah jatuh cinta benar gak bisa tidur melumah kayak nyundur miring kayak ny tengkur kayak ny merem manjing mata ha 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 ha